Intro Alhamdulillah Indonesia itu sekarang ditunjuk sebagai tuan rumah final Piala Dunia U17 Mungkin ini trade off ya artinya gantian dari U20 kemarin yang gak jadi sekarang ditunjuk menjadi tuan rumah U17 Ini adalah pagelaran sepak bola memang kelas dunia kalaupun pemain-pemainnya ya di bawah usia 17 tahun Sebagai tuan rumah tentu aja kan kita perlu mempersiapkan berbagai hal utamanya stadion Karena stadion-stadion itu mau digunakan nanti dalam pertandingan kelas dunia Minimal kalau U20 kabarnya kita butuh 6 stadion yang memang udah kelas dunia ada standar dari FIFA Dan gak bisa cuma stadion kelas Tarkam yang digunakan Kenapa? Ya karena yang namanya organisasi dunia pasti untuk stadion itu ada standar-standar tertentu Misalnya soal rumput lah, soal keamanan lah, soal bagaimana akses masuk dan keluar Lapangan parkir atau fasilitas-fasilitas penunjang lainnya Ini yang lagi heboh sekarang kan kita punya banyak stadion Di Jakarta tuh ada dua stadion besar, satu GBK dan kita tahu GBK itu udah sering digunakan sebagai lapangan pertandingan untuk beberapa event kelas dunia Mungkin karena memang standarnya sudah sesuai dengan standar FIFA Ada lagi yang baru yang terus menerus menjadi monumen kebanggaan Pak Anies Baswedan Itu Jakarta Internasional Stadion Namanya keren loh, internasional Maksudnya adalah tentu aja stadion ini kelasnya udah internasional Pengennya begitu Tapi nyatanya memang dari mulai pertama kali diresmikan Sampai hari ini stadion ini gak pernah digunain untuk pertandingan kelas dunia Borok-borok kelas dunia Kelas Liga Indonesia saja juga gak menggunakan stadion ini Kenapa ya? Mungkin stadion ini memang bagus kelihatannya Tetapi masih di bawah standar FIFA Oleh karena itu sebagai Tuan Rumah Ketua PSSI Erick Thohir Pak Basuki Hadi Mulyo yang menjadi Menteri PUPR Kemarin itu ngeliat stadion JIS Mereka meninjau langsung ngeliat rumputnya misalnya Minta dong komentar atau penilaian tenaga ahli Yang memang biasa menangani rumput stadion Dan menurut tenaga ahli itu rumputnya ini masih kurang layak Sebagai standar stadion kelas dunia yang diharapkan Jadi rumputnya harus diganti Itu baru soal rumput Ada lagi sebetulnya soal yang jauh lebih serius Soal akses masuk Lo bayangin kalau stadion sebesar itu Akses masuknya cuma satu pintu Masuk dari situ Keluar dari situ Kita aja masuk sama keluar beda tempatnya Masuknya dari mulut keluarnya di tempat lain Masa stadion masuk dari situ Keluar dari situ Kan beresiko Memang belum pernah digunakan sebagai pertandingan Stadion pertandingan bola Tapi kan pernah digunakan waktu konser Dewa 19 misalnya Kita tahu pada saat konser itu Ketika stadion itu dipenuhi oleh penonton Ketika mereka pulang atau mereka datang Yang timbul keribetan sendiri Karena penuhnya orang lalu lalang di situ Sehingga akses keluar masuknya itu tidak mencukupi Akibatnya orang yang nonton dewa itu Parkirnya harus di lapangan parkir PRJ Dan mereka jalan kaki minimal 3-4 kilo Sampai ke stadion Itu soal akses masuk penonton Ada juga beredar video Akses masuk pemain Jadi bes-bes pemain itu gak bisa masuk Nah Karena sayang nih stadion ini Dulu dibangun Anies Baswedan Dan biayanya 4,5 triliun rupiah Sebagian biayanya diambil dari dana PEN Pemulihan ekonomi nasional Jadi pada saat pandemi kemarin Pemerintah pusat itu menyiapkan dana Untuk pemerintah-pemerintah daerah Dipinjemin dengan istilah dana PEN Pemulihan ekonomi nasional Maksudnya apa? Maksudnya agar pemerintah daerah punya uang Lalu membangun sesuatu Menggunakan dana itu Untuk menggerakkan ekonomi masyarakat daerah tersebut Gue pernah ngobrol sama Bupati Trenggalek Di Trenggalek itu Juga dapet dana PEN Seperti DKI Jakarta Walaupun jumlahnya gak sebanyak itu Dia menggunakan untuk membangun rumah sakit Yang punya standar cukup Sehingga masyarakat Trenggalek Itu bisa berobat di rumah sakit itu Anies enggak Ketika dia dapet dana PEN sekian triliun gitu Dia memilih membangun stadion JIS Jakarta Internasional Stadion Sayangnya Nah itu dia sayangnya JIS memang dibangun kelihatannya megah Lampunya itu berwarna-warni Instagramable banget deh Kalau kita lihat itu Tapi yang namanya stadion Kan gak cukup cuma sekedar foto-foto Gak cukup cuma sekedar Instagramable Dia harus fungsional Harus bisa digunakan Dan untuk bisa digunakan Sebagai stadion pertandingan bola kelas dunia Dia harus memenuhi standar FIFA Dan ini FIFA yang menilai Jadi ketika ada rencana Untuk melakukan renovasi stadion itu Eh Para pendukung Anies Jubirnya Anies Surya Chandra Ges Khalifa Itu teriak-teriak Jadi renovasi itu Lebih bertujuan politis Gue bingung Pertama apa? Buat apa Renovasi stadion JIS Demi tujuan politik? Kalau memang tujuannya untuk mengecilkan Anies Ya gak usah dipakai aja JIS Kan masih ada stadion-stadion lain Kayak stadion Manahan di Solo Atau stadion di Surabaya Atau stadion di mana Jakabaring di Palembang Kan itu juga sudah cukup misalnya Kan bisa gak dipakai Tetapi pertanyaannya Kalau kita Dana rakyat Udah keluar 4,5 triliun Tapi stadion itu gak pernah digunakan Sebagai Tempat pertandingan sepak bola kelas internasional Karena punya problem standarnya Di bawah FIFA Bukan FIFA kosmetik loh Ini FIFA organisasi sepak bola dunia Standarnya di bawah itu Kan sayang duit kita 4,5 triliun dibuang-buang begitu aja Itu justru Pembangunan stadion Yang ngakunya internasional Jauh di bawah standar FIFA Itu justru yang pembangunan Sangat bernuansa politik Kenapa bernuansa politik? Karena diharapkan Dengan stadion yang Gaya saat di foto Instagramable Itu ingin dikatakan Anies berhasil Membangun sebuah monumen besar Monumen hebat Dan ketika monumen itu Ternyata tidak sesuai standar Maka kebanggaan itu runtuh Kebanggaan itu ambruk Sebetulnya ya Kalau kita perhatikan Keberadaan stadion itu Dan glorifikasi bahwa itu adalah Stadion terhebat di dunia dan akhirat Itu sebetulnya menunjukkan bahwa Memang prestasinya Anies gak banyak Cuma itu saja Stadion itu Tanahnya memang sudah dibebaskan Sudah ada Dananya pinjem dari pusat Dengan dana PEN tadi Jadi ketika dibangun stadion itu Problemnya atau kesulitannya apa? Lo kalau mau bangun rumah Emak lo nyiapin tanah yang cukup Bapak lo nyiapin duit yang cukup Problem lo apa untuk bangun rumah? Apakah lo dibilang anak yang berprestasi Berhasil membangun rumah bagus? Enggak dong Tanahnya emak lo yang siapin Duit untuk pembangunan Bapak lo yang siapin Lo tinggal ngawasin mandor Nah itu prestasinya Anies Duitnya dari pemerintah pusat Tanahnya memang sudah disiapin Terus dia tinggal nunjuk kontraktor Untuk bangun stadion Tinggal nunjuk arsitek Untuk mendesain stadion Terus apa yang disebut prestasi? Itu sebetulnya Tapi ada satu hal penting Problem yang paling krusial Dari stadion itu adalah Soal pintu masuk Pintu masuk itu terhalang oleh akses Karena di samping kiri kanan stadion itu Masih dipenuhi oleh perumahan warga Kemudian oleh karena itu Cuma bisa punya satu pintu masuk Itu problem Kenapa? Karena yang difikirin cuma segitu Dia tidak memikirkan bahwa Fungsi dari sebuah stadion Yang bisa menghadirkan 80 ribu orang Itu akan membuat lalu larang orang Apalagi kalau terjadi pertandingan Yang dua-dua kesebelasan Punya atau membawa supporter Lo bayangin Kalau supporternya keluar dari stadion Ketemu di satu pintu Dan lagi panas-panasnya Itu kan akan beresiko Jadi wajar kalau FIFA bilang Ini jauh di bawah standar Dan yang aneh adalah Ketika timnya Anies Itu ngomong bahwa Renovasi stadion itu Adalah langkah politik Untuk mendegradasi Anies Karena stadion itulah Satu-satunya prestasi Anies Yang bisa dibanggakan Selama lima tahun Sebagai gubernur Jakarta Meruk kali Harus diperintah oleh pengadilan Kan Anies kayak gitu Kemudian Oke OC Mana Batang hidungnya Nggak kelihatan tuh Oke OC Rumah DP 0% Gagal total Naturalisasi sungai Nggak ada semeter pun Sungai yang dinaturalisasi Jamannya Anies Padahal konsep sebelumnya Normalisasi sudah Dibangun 16 km Dari 31 km Sungai di Jakarta Yang dinormalisasi Di zaman sebelumnya Anies Ketika Anies ganti konsep naturalisasi Nggak ada satu meter pun Sungai di Jakarta Yang dinaturalisasi Cuma om dok Tapi nggak jelas Prestasi yang dibanggakan Ya itu Stadion itu Lagi-lagi Kebanggaan satu-satunya Ternyata saudara-saudara Kualifikasinya Jauh di bawah standar Gue nggak tahu Memang stadion ini Bisa digunakan Untuk sholat id Bisa digunakan Untuk reuni 212 misalnya Bisa Ketika dibangun Apakah Konsultannya itu Menggunakan Standar MUI Atau menggunakan Standar FIFA Gue nggak tahu Mungkin-mungkin aja Dia berpikir Stadion ini Menggunakan Standar MUI Kan kita Nggak tahu Yang penting Ada standar Yang mereka Capai Jadi Sebetulnya ya Ketimbang kita Sayang-sayang loh Buang duit 4,5 triliun Itu duit kita Dan ketimbang Nggak dipakai Yaudah lah Pak Anies Ikhlasin aja Hasil kerjanya Diperbaiki Tetap Pak Anies Jadi Seolah-olah Pemilik stadion itu Stadion kebanggaan Tetap deh Kita nggak akan lupa Tapi Ya nggak apa-apa Diperbaiki Agar itu Ada manfaatnya Bukan cuma Buat foto-foto doang Sama sholat id Tapi ada manfaatnya Sebagai Stadion Internasional Dan U17 Nanti Bisa Bertanding disitu Dan Pak Anies Bisa nonton juga Menyaksikan Bagaimana Seharusnya Stadion itu Dibuat Untuk Pertandingan Sepak bola Bukan cuma Untuk reuni 2-1-2 Saya keguntadi Terima kasih